Dua kelompok Ormas terlibat bentrok di kota Tangerang, Banten, akibatnya satu orang kritis lukaan niaya senjata tajam. Sementara di Jakarta Timur, tanpa sebab yang jelas, dua kelompok pemuda terlibat tawuran antar kampung. Tembakan beringatan dilepaskan petugas gabungan saat membarkan tawuran antar Ormas di larangan Tangerang, Banten. Polisi dan TNI berusaha membecah konsentrasi masa yang terlibat tawuran dengan mengiringnya ke salah satu sudut jalan. Tak mudah bagi petugas mengendalikan masa karena kedua kelompok Ormas tersebut terbakar emosi dan membawa senjata. Bahkan tak sedikit yang tetap berusaha membakar amarah rekan-rekannya. Selain memecah konsentrasi masa, polisi berpakaian preman juga menangkap sejumlah pemuda. Akibat bentrok tersebut, seorang pemuda terkeletak di jalan, terkena senjata tajam dan kritis. Bentrok yang terjadi semalam melumpuhkan jalan hos Cokro Aminoto. Petugas baru bisa mengendalikan lokasi setelah personil bantuan dari Mapolres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainyus melaporkan. Dua kelompok warga di Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur terlibat bentrok pagi tadi. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam, kayu, bahkan bambu. Salah seorang warga nyaris jadi bulan-bulanan kelompok lawan setelah terjatuh di sudut jalan. Aksi tawuran ini leluasa terjadi karena tidak ada petugas yang membubarkan aksi mereka. Tawuran baru usai setelah salah satu kelompok memilih mundur dari jalanan dan sejumlah orang tua berusaha memisahkan kedua kelompok tersebut untuk saling menjauh. Menurut warga, tawuran ini kerap terjadi tanpa sebab jelas. Karena tawuran sering terjadi, warga berharap polisi memperketat penjagaan di lokasi agar tawuran bisa dihindari. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.